Halo selamat pagi pemirsa jumpa lagi dengan mama love ya pagi ini mama love sedang berada di dapur cinta singa raja bali ini mama sedang membuat es rujak ini tidak seperti biasanya biasanya kan membuat es buah segar hari ini membuat es rujak enak banget ini dia bawa ke rumahnya kakak ipar sekarang odalan ya di rumahnya kakak ipar tinikwi di jalan pulau obi ini mama buat es buah eh bukan es buah es rujak kebiasaan bilang es buah ini ada berbagai macam buah-buahan yang mama love masukkan kemari ya ini ada ini jeruk nipisnya jeruk nipis ya pemirsa kemudian ini ada jeruk jeruk ya yang ini dibersin ya kemudian ada timun yang hijau-hijau ini timun ini ada mangga ini mangga mana lagi pemirsa gede-gede banget mangga mana laginya ini ada ini ada apel 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 yang hijau apel malang ya kemudian ada apel puji juga pemirsa apel pujinya udah direcah-recah seperti itu ini apel pujinya tuh agak ada kemerahan ya itu apel mana lagi apel puji apel mana lagi ada macam-macam buah masuk kemari pemirsa enak banget ini bumbunya buat sendiri ya bumbunya direbus ya ada lunak asem ada lomboknya ya lombok kecil dan ada gula ada garam ya itu saja diulek-ulek ya isi gula merah gula bali sama gula pasir manis ada yang mau ada yang suka es buah eh es buah lagi es rujak kebiasaan bilang es buah es rujak buah es rujak buah oke ini pedes banget pemirsa ini kelihatan kan lomboknya pemirsa ya hmm lomboknya kelihatan kan tuh ya tuh kelihatan lomboknya tuh enak banget ini pemirsa segar banget yummy-yummy ada yang mau ada yang mau icip-icip yuk ini ada asemnya juga ada lunaknya ini sengaja pakai jeruk nipis biar segar misalnya ya nanti diisi es es tok es batu oke terima kasih semuanya dari dapur cinta singa raja bali tepatnya di vila gama singa raja bali sampai jumpa bye-bye es rujak es rujak buatannya mama love memang maknyus hmm enak banget ini pemirsa es rujaknya tuh enak banget banget oke sampai jumpa bye-bye bye selamat menikmati Terima kasih.